Menjelang Pilpres 2024 mendatang, ada sekelumit cerita di balik tembok istana soal persiapan pemilu 2024. Secara diam-diam, rupanya Presiden Jokowi sudah pernah menanyakan kepada keempat menterinya yang mau maju jadi presiden. Salah satunya adalah Prabowo Subianto. Cerita di balik dinding istana ini sepertinya identik dengan kisah Megawati Soekarnoputri suatu menjabat sebagai presiden. Kala itu tahun 2003, menjelang Pilpres 2004. Megawati pernah menanyakan kepada Yusril Iza Mahendra, Menteri Kehakiman dan HAM di era pemerintahannya. Yusril ketika ditanya soal pemilu 2004, secara jujur ia menyatakan kepada Megawati akan bertarung dalam pemilu presiden. Berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang terus mengelak walaupun berbeda diterima Megawati dari badan intelijen negara. Waktu itu SBY menyatakan loyal kepada Megawati dan tidak akan maju sebagai capres. Nyatanya SBY tetap maju dengan menggunakan siasat Terzolini sehingga mampu mengalahkan Megawati. Di mata Megawati, SBY telah berbohong dan telah mengkhianatinya. Padahal citra SBY pernah diselamatkan Megawati karena diberhentikan Gusdur di tengah jalan sebagai Menteri Pertambangan. Kemudian ketika Megawati menggantikan Gusdur sebagai presiden, SBY kembali diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Bukan hanya itu, SBY pun pernah ditawarkan sebagai calon wakilnya. Namun SBY menolak dan bersikuku sekaligus berkilah akan membantu Megawati. Kisah antara Megawati dan SBY ini sedikit mengilas balik model pertanyaan Jokowi kepada para menterinya. Tentu ini berbeda, sebab Jokowi tidak mungkin akan bertarung lagi sebagai calon presiden 2024 mendatang sebab konstitusi membatasinya hanya dua periode. Nah, yang menarik ketika Jokowi menanyakan kepada empat menterinya yang mau maju jadi presiden, ternyata tiga menterinya sama jawabannya, hanya Prabowo yang berbeda. Mengutip yang dilansir terkini.id, politikus PDI Perjuangan Panda Nababan menceritakan, awalnya Jokowi mengungkapkan bahwa ia menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden sejak ide tersebut digulirkan. Panda Nababan menuturkan, Jokowi sudah mengumpulkan menteri-menterinya dan bertanya soal hasrat mereka maju Pilpres 2024. Sejumlah menteri menyatakan keinginannya untuk bertarung di Pilpres 2024. Presiden Jokowi sudah tanya kepada Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, mau maju nggak jadi presiden? Jawab Erlangga, maju. Kata Panda Nababan pada Rabu 13 April 2022. Jokowi juga menanyakan hal yang sama kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Bahkan, Jokowi juga sudah bertanya kepada Ketua DPR, Puan Maharani. Dia tanya Puan, maju. Jokowi tanya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno bilang, maju. Dia tanya Erick, maju. Dia tanya Puan, maju. Kata Panda. Menteri Pertahanan Prabowo juga sudah ditanya oleh Jokowi. Namun memang jawaban Prabowo tidak seluas empat tokoh lainnya. Dia tanya Prabowo. Dia bilang, kalau ada izin Bapak, kata Prabowo. Ujar Panda. Sikap Jokowi tersebut diyakini sebagai pertanda, pemilu 2024 tidak akan ditunda. Terlebih kini, Jokowi sudah menyatakan pemilu selanjutnya tetap digelar pada 14 Februari 2024. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema, Karisma 90.